Halo guys, welcome back to my channel, bertemu lagi dengan saya Natal telah tiba, selamat Natal bagi teman-teman yang merayakannya Bagaimana perayaan Natal pada tahun ini? Apakah teman-teman merayakan Natal di rumah masing-masing? Atau mungkin sudah mulai bergerja secara on-site? Ada berbagai macam persiapan yang dilakukan Supaya suasana Natal semakin hangat dan bermakna Salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu-lagu Natal Nah mulai ini ya, di bulan Desember Apalagi di awal-awal bulan Itu di mal, di kafe, sudah mulai menyetel lagu-lagu Natal Tetapi satu hal yang sering kali luput dari perhatian kita Yaitu bahwa tidak semua lagu Natal mengandung nilai-nilai Natal itu sendiri Yaitu Natal yang adalah lahirnya Yesus Kristus Juru Selama Dunia Banyak lagu Natal yang hanya bernuansa Natal Dan bahkan hanya menyinggung kata Christmas Padahal tidak menyangkut sama sekali dengan makna Natal itu sendiri Berdasarkan dari hasil observasi saya Ada tiga jenis lagu Natal Yaitu yang pertama adalah lagu Natal Religius Hari Natal adalah peringatan untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Maka lagu Natal Religius adalah lagu-lagu yang menceritakan soal keagungan dari proses kelahiran Yesus Kristus Lagu Natal jenis ini adalah lagu-lagu yang menjadi bagian dalam ibadah gerejawi Karena lirik lagunya yang sesuai dan sejalan dengan kebenaran keman Tuhan Contoh dari lagu Natal Religius adalah Joy to the World, Gloria in Esercise Deo, Joyful Joyful We Adore Thee, O Come All Ye Fightful Terus ada lagi versi Indonesia itu Hai Mari Berhimpun, Malaikat Sorak Memuji, Ada Natal di Hatiku, Terus juga ada Silent Night Lagu Silent Night adalah lagu klasik andalan yang selalu diputar pada malam perayaan Natal Lirik dan melodinya yang indah yang membuat suasana semakin khidmat Bahkan hebatnya lagi lagu ini sudah diterjemahkan dalam 140 bahasa Dan tentunya melalui lagu Silent Night ini dapat mengajarkan anak-anak tentang arti Natal sesungguhnya Dan juga ada contohnya lagu yaitu lagu The First Noel Lagu The First Noel ini adalah lagu Natal klasik asal Inggris yang ditulis pada abad ke-18 Lagu ini juga lagu Natal yang banyak digemari Karena Noel sendiri merupakan bahasa Perancis yang memiliki makna Natal atau ulang tahun Satu judul lagu lagi yaitu berjudul O Holy Night yang tidak kalah populer dari lagu Silent Night Lagu ini digubah pada abad ke-19 Nah itulah contoh-contoh dari lagu Natal religius Nah yang kedua adalah lagu Natal bertema liburan atau salju Ada lagu-lagu lain yang dikumandangkan ketika menjelang Natal Tetapi liriknya sama sekali tidak religius Liriknya cenderung berisi tentang liburan yang seru menjelang akhir tahun Dapat dipahami karena semua komponisnya berasal dari negara subtropis Yang bersalju pada bulan Desember Karena itu kita dapat lihat semua liriknya berisi tentang liburan dan nuansa salju Nah contoh lagu-lagu yang bernuansa liburan atau bernuansa salju ini adalah Contohnya yaitu lagu Winter Wonderland Let It Snow, Deck The Hole, Slate Ride Bahkan seperti Jingle Bell itu juga adalah lagu yang bertema liburan Tetapi sekarang sudah mulai ada versi rohaninya ya Dan juga ada lagi contoh lagu Frosty The Snowman Ada lagi juga lagu Twinkle Twinkle Christmas Star Nah mungkin kalian pernah dengar ya Lirik sebelum lagu Twinkle Twinkle Easter Star adalah Twinkle Twinkle Christmas Star ya Dan juga ada lagu-lagu lain Seperti Ring Ring The Bell Ada juga Oh Christmas Tree Ada juga lagi We Wish You A Merry Christmas Juga termasuk lagu nuansa liburan atau nuansa bersalju Dan juga ada lagi Little Drummer Boy Dan masih banyak lagi ya Dan biasanya lagu-lagu Natal yang bertema liburan atau nuansa bersalju ini Biasanya lagu-lagu untuk anak-anak Dan lagu-lagu yang paling terkenal juga adalah Lagu Felis Navidad Ini juga adalah lagu bernuansa liburan Jadi tidak ada unsur rohaninya Demikian itulah tadi contoh dari lagu-lagu Natal Yang bernuansa liburan atau bersalju Tetapi liriknya sama sekali tidak mengandung makna rohani Nah sekarang kita membahas dari lagu Natal jenis yang ketiga Yaitu adalah lagu cinta yang bernuansa Natal Lagu Natal jenis ini sebenarnya adalah lagu pop biasa Dengan semangat kapitalisme dan eksploitasi yang menggelora Berusaha mengadopsi Natal untuk kepentingan pasar Oleh sebab itu lagu Natal jenis yang ketiga ini Sama sekali tidak ada nilai religiusnya Kecuali jika kalian menganggap bahwa patah hati di hari Natal Adalah sebuah pengalaman spiritual Tapi siapa yang berpikir demikiannya? Emang ada gitu yang berpikir kayak gitu? Semoga nggak ada ya Jangan sampai ya Nah sekarang kita akan bahas contoh dari lagu cinta yang bernuansa Natal ini Yang pertama adalah lagu yang cukup terkenal Yaitu lagu Last Christmas yang diciptakan oleh Wam Nah kita lihat liriknya sama-sama ya Lagu ini memang ada kata Christmasnya Tapi kita lihat Christmasnya ini adalah sebuah hanya kata sampiran atau sampingan Jadi itu hanya sebuah latar belakang pada hari Natal terakhir Jadi kita lihat bahwa lagu ini sebenarnya adalah lagu cinta, lagu pop yang dinatal-natalkan Apalagi dengan nuansa musik yang kenatal-natalan ya Jadi ini sebenarnya adalah lagu Natal yang sekuler Yang tidak ada hubungannya dengan Natal dengan makna yaitu kelahiran Yesus Kristus Lagu jenis ini yang lainnya lagi adalah lagu yang berjudul All I Want For Christmas Is You yang dinyanyikan oleh Maria Carey Kita lihat lirik lagu ini ya Memang sekali lagi ada kata Christmasnya Tapi kalau kita perhatikan liriknya baik-baik Lagu ini adalah lagu yang sejenis Afrosidiak ya Afrosidiak tau nggak apa? Afrosidiak itu adalah meningkatkan gairah untuk mengajak bercinta dengan tema Natal Kita lihat ya liriknya pelan-pelan Lirik ini ya Nah lirik ini kelihatan kan bahwa lagu ini adalah tentang hal itu ya Nah saya yakin kalian semua pasti nggak bisa mendapatkan sesuatu yang religius dari lagu ini ya Nggak ada Nggak ada sama sekali Karena ini adalah cuma pada waktu di hari Natal Jadi tidak hubungannya dengan kerohanian, spiritualitas seseorang Apalagi membahas tentang hari kelahiran Yesus Kristus Cuma yang dibahas adalah tema Natal Tok ya Kalau memang misalnya ini mau dirohani-rohanikan ya Kalau mau dirohani-rohanikan itu misalnya di bagian lirik ini ya Cause I just want you here tonight holding on to me so tight Ini misalnya kita rubah kepada Tuhan Tapi nggak mungkin ya karena nggak nyambung ya Lirik yang di awal-awal tentang apa tapi di akhir tentang Tuhan itu nggak nyambung ya Jadi kayaknya ya itulah ya Ini tidak ada hubungannya dengan kerohanian ya lagu spiritual Terus contoh lagi lagu lainnya misalnya White Christmas Blue Christmas Fall in Love at Christmas Like It's Christmas Terus ada juga lagu Mr. Too Ada juga lagu The Christmas Song Terus ada lagu Let's Eat Snow yang dimenyanyikan oleh Frank Sinatra Ini juga nggak ada hubungannya Semuanya ini adalah sekali lagi lagu pop dengan tema Natal Jadi lagu percintaan di pada nuansa Natal di bulan Desember Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan spiritualitas apalagi makna Natal itu sendiri Semoga malah video kali ini teman-teman dapat lebih lagi kritis di dalam memilih lagu-lagu Natal untuk acara pada tahun depan Jadi jangan sampai salah pilih ya Ingat yang pertama adalah jenis lagu yang Natal religius Yang kedua adalah lagu Natal yang bernuansa salju atau liburan Yang ketiga adalah lagu percintaan yang bertemakan Natal Jadi jangan sampai kita salah memilih lagu-lagu ini Dan usahakan kita harus ingat bahwa Natal yang sesungguhnya adalah Maknanya adalah tentang kelahiran Yesus Kristus Jadi jangan sampai kita malah menyimpang dari yang sebenarnya Semoga video kali ini membantu dan juga memberkati teman-teman semua Dadah semua selamat Natal Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!